Sebagai seorang imam biasa, tidak layaklah saya mengutip seluruh homili seorang uskup yang dipilih Allah sebagai gembala umatnya. Saya hanya bermaksud bahwa begitu pentingnya pesan ini untuk kita. Bapak ibu saudara saudari terkasih, hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Faustina sendiri memiliki tiga misi. Misi yang pertama ialah memberitakan kepada dunia bahwa kasih Allah itu tak terbatas kepada manusia. Misi yang kedua memohon dan berdoa mengajak seluruh umat katolik berdoa bagi seluruh dunia. Agar dunia diselamatkan oleh Tuhan. Dan misi yang ketiga lewat devosi-devosi. Santa Faustina itu kepada kerahiman ilahi. Seluruh umat diajak untuk ikut berdevosi agar belas kasih Allah tercurah kepada sesama dan mengajak kita untuk ikut mengasihi sesama. Karena itulah melihat situasi dunia saman sekarang. Kita baru-baru saja katedral di bom pada minggu pasca yang lalu jam satu siang banjir bandang itu menghanyutkan saudara-saudara kita di NTT. Belum lagi kebakaran pasar di Tanah Abang. Lalu kemarin terjadi lagi gempa di Surabaya. Bencana-bencana yang terus berkesinambungan. Bahkan pandemi belum berakhir. Maka barangkali inilah salah satu pesan Santa Faustina untuk berdoa memohon kerahiman ilahi bagi dunia. Kita tidak tahu dan seperti apa membayangkan seorang presiden dengan bencana yang bertubi-tubi melanda negaranya seperti itu. Akankah mampu negara ini membiayai seluruh keadaan yang seperti ini? Akankah kita menanggung lagi penderitaan hutang-hutang negara yang bertambah? Situasi ini akibat dari bencana-bencana itu. Saudara-saudari terkasih, maka karena itu saya ingin mengutip homili seorang uskup Filipina. Namanya uskup Raul. Mungkin kita pernah mendengar homilinya di Youtube atau disebar di berbagai media sosial. Dia mengatakan seperti ini. Tentu saja memang homili ini dibawakan untuk khusus para imam pada perayaan Misa Grisma. Yaitu Misa para imam di mana tiga minyak itu diberkati sebelum kamis putih biasanya. Uskup Raul mengatakan seperti ini. Bagian paling murni dari kehidupan dan pelayanan seorang imam akan timbul dari saat-saat sulit, saat-saat cobaan, dan saat-saat krisis. Bagian paling murni dari diri kita sebagai manusia muncul ketika kita dimurnikan oleh saat-saat sulit dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara jangan mundur dari saat-saat sulit. sebab ketika engkau sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, dalam pelayananmu. Allah mau menunjukkan yang terbaik yang ada dalam dirimu. Allah mau menunjukkan bahwa ada sisi terbaik dalam dirimu yang mungkin belum bangkit. Saudara-saudari terkasih, Uskup Raul melanjutkan, bahkan kemurnian hidupmu diuji di dalam saat-saat kegagalan. termasuk ketika engkau menanggung derita penyakit dalam hidup ini. Lanjut, dia melanjutkan sesungguhnya ini dikhususkan untuk para imam, dan memohon maaf kepada seluruh umat. Sebagai seorang imam biasa, tidak layaklah saya mengutip seluruh homili, homili seorang uskup yang dipilih Allah sebagai gembala umatnya. Saya hanya bermaksud bahwa, begitu pentingnya pesan ini untuk kita. Beliau mengatakan di depan Anda sekalian di sini, karena ini misakrisma, hampir semua imam hadir, dan kami mau minta maaf atas saat-saat, ketika kami gagal menghidupi imamat kami. Saya ingin minta maaf atas saat-saat ketika kami tampak diktator kepada Anda, dan saat kami tidak mendengarkan Anda, serta roh kudus yang berbicara kepada kami melalui Anda. Maafkan kami jika kami dikendalikan oleh kebutuhan manusiawi kami. Maafkan kami atas saat-saat ketika memandang Anda bukan sebagai umat Allah, tetapi memandang Anda sebagai uang. Doakan kami supaya Allah memperbaiki cara pandang kami ketika melihat Anda. Kami memandang Anda sebagai umat Allah. Supaya kami tidak menghitung nilai persembahan, tetapi menghitung cinta kasih umat. Kami tahu umat butuh dicintai, butuh dilayani dengan segenap kemurnian hidup. Maka doakan kami sebab tak ada uskup dan imam menjadi kudus tanpa umat Allah. Sudara-sudari terkasih, Pesan itu menurut saya di Pesta Kerahiman Ilahi ini bagi kita semua adalah pesan yang istimewa. Di saat-saat sulit kehidupan kita dan di saat-saat jatuh bangun kehidupan kita mempertahankan diri kita yang baik, diri kita yang ingin dimurnikan terus-menerus, kita sering sama seperti Thomas yang jatuh dan kurang percaya seperti dalam bacaan tadi. Dan hampir semua murid-murid sama seperti itu. Tidak yakin akan Allah yang bangkit. Mereka dikuasai oleh kelemahan diri mereka. Dan kita saat ini belajar dimurnikan. Dan Yesus hadir untuk mengatakan bahwa aku sesungguhnya ada bersama kamu bahkan di saat-saat sulit kehidupan ini. Di tengah tantangan badai kehidupan pandemi dan ancaman dari situasi alam yang tidak menentu. Saya tahu Anda semua juga menghadapi tantangan hidup ekonomi karena awal pandemi sampai saat ini. Karena itu saudara-saudari terkasih mari kita saling mendoakan seperti harapan Santa Faustina juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa bagi keluarga kita juga mohon doa dari segenap umat untuk kami para imam yang lemah ini. Semoga Tuhan membantu kita di dalam hidup ini. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati.